Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, menilai aksi Diego Michels kepada Michael Kermencik itu tak pantas. Apalagi, ini ditayangkan di televisi dan ditonton banyak orang. Diego Michels memukul Michael Kermencik di tengah laga Persija Jakarta VS Borneo FC pada pekan ke-12 Liga 1 2022. Duel Persija Jakarta VS Borneo FC yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Selasa, tanggal 6 Desember 2022, malam WIB, tuntas dengan skor 1-0. Persija Jakarta keluar sebagai pemenang berkat gol sematawayang dicetak oleh Firza Andika pada menit ke-54, kedua pemain terlibat perselihan pada menit ke-78. Dalam tayangan ulang, Diego Michels terlihat meludahi bagian belakang Michael Kermencik. Michael Kermencik lalu membalasnya dengan perlakuan serupa, tetapi Diego Michels merespons dengan memukul dagu pemain Persija itu sampai ia terjatuh. Wasid akhirnya memberikan kartu kepada-kepada Diego dan kartu kuning untuk Kermencik. Diego yang tidak terima dengan keputusan Wasid melampiaskan kemarahannya kepada Kermencik. Seusai pertandingan, Thomas Dole mengatakan bahwa perilaku Diego Michels bukan reaksi yang bagus dan layak mendapat kartu merah. Terima kasih telah menonton!